Rasulullah S.A.W Dan tradisi yang baik Dalam ayat ini Nah Karena Perintah di dalam Al-Quran seperti itu Maka bagaimana Rasulullah S.A.W Di dalam dakwahnya Juga Tidak keluar dari budaya Dan tradisi masyarakat setempat Artinya Tradisi-tradisi masyarakat Itu dijadikan pendekatan Di dalam berdakwah Ini salah satu contoh ya Masyarakat Arab dulu Masyarakat jahiliah Kalau istrinya melahirkan Kalau bayinya laki-laki Nyembeleh kambing dua Kalau bayinya perempuan Menyembeleh kambing satu Kemudian Kambing disembeleh itu Masyarakat Arab ini Biasanya Darah kambing itu Diusapkan pada badan Pada dahi atau Rambut Bayi Itu awalnya Dulu begitu Nah Setelah Rasulullah S.A.W Diutus Akikoh tetap Dijalankan Tetap berlaku Sampai sekarang Ini tradisi Akikoh Padahal budaya Arab Cuma Mengusapkan darah Darahnya Akikoh itu Pada Si bayi Itu tidak dilakukan Tapi Akikohnya Karena ngasih makan orang Tetap dijalankan Mengapa? Karena itu budaya yang baik Tradisi yang baik Tetap jalan sampai sekarang Padahal itu dari Dari Jahiliyah Sampai-sampai Di dalam hadith Al-Ghulam Merhunun bi'akikotihi Seorang bayi itu Digadaikan dengan Akikohnya Maksudnya digadaikan Dengan Akikohnya Tafsiran sebagian ulama Riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal Anak ini Kalau tidak diakikohi Tidak dikeluarkan Akikohnya Perkembangannya Lembat Mestinya Kalau sekolah Nilainya 100 Karena gak diakikohi Maka nilainya 70 Mungkin Kecerdasannya Kesehatannya Lembat Kalau gak diakikoh Karenanya Anak itu diakikohi Sampai dia baleng Kalau sudah baleng Mampu beli kambing Akikoh sendiri aja Atau bapaknya Sudah meninggal Gak diakikohi Nanti akikoh sendiri Dikin acara Sunanul Mustafa Makan kambing Bareng-bareng Ini Ini Akikoh ya Jadi memang Diterima Akikoh ini Padahal itu Dari budaya Jahiliah Dan Banyak Di Dalam kitab-kitab Tafsir Kitab-kitab Fikih Kitab hadith Siroh Nabawiyah Budaya-budaya Arab Yang diambil oleh Rasulullah S.A.W Lalu Include Di dalam Hukum Islam Masuk Dalam Hukum Islam Itu tradisi Dari sebelumnya Nah Artinya apa Islam ini Tidak anti Tradisi Salah Satu Tradisi Yang Asalnya Dari luar Islam Bahkan dari Yahudi Itu puasa Ashura Sebentar lagi Mungkin Sebulan lagi ya Bulan Muharram Ini puasa Ashura Puasa Ashura Itu dalam hadith Riwayat Bukhari Muslim Asalnya dari Yahudi Dalam riwayat Bukhari Muslim Dari Abdullah bin Abbas Radiyallahu Ibn Abbas berkata Qadiman Nabi S.A.W Al-Madinah Farah Al-Yahud Tasuma Ashura Nabi S.A.W Datang ke Kota Madinah Sampai di Madinah Beliau melihat Yahudi puasa Ashura Karena orang Yahudi Puasa Ashura Ditanya oleh beliau Apa ini Kalian kok puasa Kata Yahudi Ini hari yang baik Pada hari ini Allah selamatkan Nabi Musa Dan kaumnya Ketika dikejar oleh Fir'un ya Suruh bawa Pergi malam-malam Orang Manisro Jadi Nabi Musa Dan kaumnya Diselamatkan Sementara Fir'un Dan bala tentaranya Dikaramkan Ditenggelamkan Di Di laut Di lautan Karena ini hari yang baik Faswa mahu Musa Syukranillah Maka Nabi Musa Berpuasa Setiap hari Ashura Karena bersyukur Kepada Allah Jadi merayakan Hari kemenangan Kita di Indonesia Setiap 17 Agustus Merayakan Proklamasi Kemerdekaan Ini hadisnya Nabi Musa Berpuasa Setiap hari Ashura Merayakan Kemenangan Kita juga Ini orang-orang Wahabi ya Kelompok Khilafatul Muslimin Gak mau Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Padahal Orang Wahabi Di Saudi Arabia Menganjurkan Al-Yawmul Watani Hari nasional Berdirinya Kerajaan Saudi Arabia Dan Mufti Wahabi Di sana Menganjurkan Dan ini juga Dalil Maulid Sebenarnya Cuma Wahabi Gak menerima Kalau untuk Hari nasional Kerajaan Saudi Diterima Maulid Gak diterima Wahabi Ini memang Tidak punya Kaedah yang Baku Dalam agama Gak jelas Kaedahnya Kalau Menguntungkan Dipakai Gak menguntungkan Gak pakai Kaedah Kembali pada Quran dan hadis Ini Wahabi Ini Ashura Mendengar Jawaban Yahudi Bahwa Yahudi Nabi Musa Berpuasa Ashura Diikuti oleh Yahudi Karena Mensyukuri Hari kemenangan Apa jawaban Rasulullah Rasulullah S.A.W. menjawab Aku lebih berhak Mensyukuri Musa Daripada kalian Kalau kamu Berpuasa Ashura Karena mensyukuri Musa Dan kaumnya Yang menang Saya harus Melebihi kalian Nah ini Artinya apa Rasulullah S.A.W. Dalam berda'wah Kepada Yahudi Pendekatannya Dengan budaya Mereka Puasa Ashura Cuma Kemudian Ya Kemudian Setelah itu Para sohabat Dianjurkan Tidak hanya Puasa Ashura Tasu'ak Juga Dianjurkan Puasa Mengapa Biar gak Persis Dengan Yahudi Karena Yahudi Ini puasanya Ashura Saja Umat Islam Biar beda Tasu'ak Tanggal 9 Puasa Kalau tasu'ak Gak puasa Maka tanggal 11 Nya puasa Biar muhulafa Dengan Yahudi Nah Ini Artinya apa Islam ini Tidak anti Budaya Islam Tidak anti Tradisi Karnanya Para ulama kita Sangat pro Tradisi Ada kitab Namanya Al-Adabu Syar'iyah Wal-Midahul Mar'iyah Karangan Imam Ibnu Muflih Al-Hambali Ibnu Muflih Ini Muridnya Syekh Ibnu Taimiyah Dalam kitab Ini Kata Ibnu Muflih La Yambagil Khuruj Min Adat In Nas Illa Fil Haram Tidak Sebaiknya Meninggalkan Tradisi Masyarakat Tidak Dianjurkan Meninggalkan Tradisi Masyarakat Selama Tradisi Itu Tidak Diharamkan Dalam Agama Cuma Makruh Lakukan Kalau Hanya Makruh Lakukan Yang Penting Tidak Haram Yang Tidak Boleh Itu Kalau Haram Kalau Haram Tidak Boleh Selama Tidak Haram Sebaiknya Jangan Ditinggalkan Tradisi Masyarakat Mengapa Ada Anjuran Seperti Itu Kata Pepatah Arab Ini Bukan Kitab Yang Tadi Tarkuladah Adawah Meninggalkan Tradisi Itu Menimbulkan Permusuhan Kalau Gak Beda Dengan Kalau Orang Itu Beda Dengan Masyarakat Tempat Dimusuhi Sama Orang Orang Gak Suka Kata Imam Asyafi'i Tarkuladah Tarkuladah Zambun Layugfar Meninggalkan Tradisi Dianggap Dosa Yang Tidak Diampuni Oleh Masyarakat Ya Padahal Tidak Dosa Tapi Tidak Dianjurkan Nah Mengapa Begitu Ini Imam Ibnu Muflih Ini Mengutip Dari Ibnu Akil Dalam Al-Fun Mengapa Karena Rasulullah Membiarkan Ka'bah Dan Rasulullah Bersabda Seandainya Bukan Karena Ka'bah Baru Meninggalkan Masa-masa Jahiliyah Ka'bah Ini Aku Bongkar Maksudnya Apa Ka'bah Yang Ada Pada Masa Rasulullah Itu Tidak Persis Dengan Ka'bah Nabi Ibrahim Karena Pada Masa Jahiliyah Pernah Terjadi Bencana Alam Ka'bah Ini Roboh Ketika Orang Quresh Membangun Ka'bah Ini Bersamaan Dengan Krisis Ekonomi Mungkin Karena Habis Pandemi Atau Apa Kalau Sekarang Kan Krisis Ekonomi Krisis Ekonomi Karena Gak Mampu Ka'bah Dibangun Lebih Kecil Akhirnya Apa Setelah Rasulullah Sesalam Menguasai Mekah Rasulullah Pernah Ditanya Oleh Aisyah Kenapa Gak Dibongkar Aja Lalu Bangun Seperti Ka'bah Nabi Ibrahim Apa Kata Rasulullah Coba Ka'umu Tidak Baru Meninggalkan Masa Masa Jahiliyah Aku Bongkar Tapi Berhubung Orang-orang Mekah Ini Baru Masuk Islam Dan Mereka Yakin Kalau Ka'bah Ini Dari Nabi Ibrahim Kalau Dibongkar Malah Mereka Nanti Protes Oleh Rasulullah Dibiarkan Ini Rasulullah Meninggalkan Ka'bah Nah Kemudian Pada Tahun 65 Hijriyah Setelah Yazid Bin Muawiyah Meninggal Dunia Yang Menjadi Khalifah Abdullah Bin Zuber Abdullah Bin Zuber Ini Membongkar Ka'bah Lalu Ka'bah Dibangun Seperti Bentuknya Lebih Besar Yang Dibangun Oleh Nabi Ibrahim Karena Abdullah Bin Zuber Mendapat Informasi Dari Bibinya Siti Aisyah R. Cuman Abdullah Bin Zuber Ini Menjadi Khalifah Tidak Kondusif Karena Perang Dengan Bani Umayyah Perang Selama 8 Tahun Lalu Kalah Perang Diganti Oleh Khalifah Yang Baru Abdul Malik Bin Marwan Bin Al Hakam Abdul Malik Ini Dari Bani Umayyah Lawan Politik Begitu Abdul Malik Bin Marwan Ini Menjadi Khalifah Ka'bah Dikembalikan Lagi Seperti Semula Alasannya Apa Ini Ka'bahnya Abdullah Bin Zuber Bukan Ka'bahnya Rasulullah Alasannya Politik Akhirnya Sebagian Ulama Ada yang Protes Pada Beliau Kenapa Amirul Muminin Membongkar Ka'bah Oh Itu Ka'bahnya Abdullah Bin Zuber Bukan Ini Dikembalikan Kepada Ka'bahnya Nabi Ibrahim Cuma Karena Ini Alasan Gengsi Atau Apa Dalam Dunia Politik Ini Kan Bukan Benar Atau Salah Tapi Menang Atau Kalah Orang Pekan Baru Jangan Selalu Bilang Sebenarnya Yang Menang Ini Bukan Kalah Sebenarnya Kita Ini Kalah Walaupun Banyak Pendukung Kalah Kalah Hitungan Kalah Juga Karena Dunia Politik Ini Bukan Seperti Orang Berdebat Atau Nulis Kitab Bukan Bukan Seperti Itu Contoh Contohnya Abdullah Bin Zuber Ini Abdul Balik Bin Marwan Dikembalikan Kepada Kaabah Jahiliah Kemudian Lama Kelamaan Bani Umayyah Tumbak Diganti Bani Abbasiyah Pada Masa Khalifah Harun Al-Rashid Al-Abbasi Kaabah Ini Mau Dibongkar Lagi Dikembalikan Kepada Kaabah Nya Abdullah Bin Zuber Karena Kaabah Yang Ada Ini Kaabah Bani Umayyah Ini Kaabah Bida'ah Ikut Kaabah Jahiliah Oleh Harun Ar-Rashid Mau Dibangun Lagi Seperti Kaabah Abdullah Bin Zuber Persis Kaabah Nabi Berahim Akhirnya Apa Khalifah Harun Ar-Rashid Minta Rekomendasi Dari Para Ulama Boleh Akhirnya Apa Waktu Itu Ada Ulama Nomor Satu Di Dunia Imam Malik Bin Anas Apa Kata Imam Malik Bin Anas Aku ingatkan Engkau Pada Allah Jangan Sekali-kali Anda Lakukan Jangan Jangan Bongkar Kaabah Ini Mengapa Imam Malik Melarang Membongkar Kaabah Kata Beliau Aku khawatir Kaabah Ini Menjadi Mainan Para Penguasa Setiap Ada Penguasa Ingin Menarik Simpati Rakyat Proyeknya Bangun Kaabah Sehingga Dianggap Sebagai Pelayan Kaabah Hadimul Haramain Pelayan Kedua Tanah Suci Padahal Penjual Tanah Suci Bukan Pelayan Jadi khawatir Dijadikan Proyek Kaabah Ini Kata Imam Malik Akibatnya Kaabah Ini Kehilangan Wibawa Dari hati Masyarakat Akhirnya Khalifah Harun Ar-Rashid Gak berani Karena Imam Malik Ini Masmur Al-Kalimah Didengar Ucapannya Oleh Dunia Islam Waktu itu Didengar Takut Ini Penguasa Dulu Takut Sama Ulama Kalau Sekarang Ini Ulam Yang Takut Pada Penguasa Nah Ini Artinya Apa Kaabah Aja Yang Ada Sampai Sekarang Itu Kaabah Tradisi Saudara Kaabah Jahiliyah Bukan Kaabah Yang Sunnah Bukan Kaabah Nabi Ibrahim Yang Asli Yang Rasulullah Gak Berani Merubah Ini Kaabah Dari Sini Kata Para Ulama Para Ulama Tradisi Itu Jangan Ditinggalkan Selama Tidak Haram Kalau Haram Ditinggalkan Nah Di Masyarakat Nusantara Ini Banyak Budaya Banyak Tradisi Dan Kebanyakan Tradisi Masyarakat Nusantara Ini Hubungannya Dengan Makan Makan Mengapa Dengan Makan Makan Karena Negara Negeri Kita Ini Kan Negeri Yang Subur Yang Namanya Hujan Apalagi Di Pekan Baru Hampir Tiap Malam Hujan Karena Hujan Tiap Malam Negeri Kita Ini Subur Banyak Ikan Ikan Banyak Hewan Ternak Banyak Makanan Produksi Makanan Negeri Kita Ini Melimpah Karena Produksi Makanan Melimpah Bangsa Kita Senang Makan Karena Senang Makan Bangsa Kita Ini Senang Bikin Budaya Makan Makan Momen Makan Makan Kalau Di Jawa Istrinya Hamil Dapat Empat Bulan Ada Kenduri Makan Makan Namanya Mapati Atau Telon Telon Kata Orang Jawa Nanti Dapat Tujuh Bulan Kenduri Lagi Nah Kalau Disini Ada Berapa Bulan Biasanya Tujuh Bulan Ya Kalau Disana Empat Bulan Itu Ada Kalau Tujuh Bulan Ini Sampai Di Luar Negeri Di Malaysia Taiwan Itu Ada Tujuh Bulan Ini Hamil Setelah Lahir Nanti Ada Lagi Selain Akiko Kalau Di Jawa Itu Selain Akiko Ada Kemudian Nanti Turun Tanah Turun Ke Tanah Itu Ada Lagi Anak Waktunya Turun Ke Tanah Sembelih Ayam Lagi Di Jawa Saya Tahunya Setelah Pulang Dari Pondok Dulu Gak Tahu Jadi Makan Lagi Nanti Jangankan Itu Itu Kan Senang Namanya Susah Bangsa Kita Ini Sedih Susah Itu Makan Makan Kakeknya Meninggal Kenduri Makan Makan Tujuh Hari Padahal Kakeknya Meninggal Nanti Hari Ke 20 Hari Ke 40 Hari Ke 100 Makan Makan Ini Oleh Apa Namanya Kolombok Wahhabi Dibitahkan Semua Mengapa Gak ada Dalilnya Katanya Loh Makan Makan Dicari Dalilnya Kok Makan Dibitahkan Kita Ini Suka Makan Karena Tradisi Makan Makan Ini Memang Makan Makan Tradisi Makan Makan Tradisi Yang Sangat Islam Saudara Mengapa Karena Sodaqah Itu Dianjurkan Tiap Hari Tiap Hari Dianjurkan Bersodaqah Segera Tiap Pagi Itu Bersedekah Karena Musibah Tidak Akan Melangkahi Sedekah Artinya Kalau kita Bersedekah Musibah Tidak Tidak Jadi Tidak Pagi Suruh Bersedekah Ini Cuma Orang Tua Meninggal Bersedekah Marah Marah Mereka Rasulullah Memerintahkan Tiap Pagi Ini Sedekah Sedekah Ini Dianjurkan Ketika Sedekah Ini Dianjurkan Sedekah Dianjurkan Apa Kata Wahhabi Yalah Gak Papalah Sedekah Untuk Orang Mati Tapi Jangan Pakai Kenduri Jangan Pakai Makan Pakai Minum Pakai Apa Bangun Masjid Loh Kita Keluarga Meninggal Suruh Bangun Masjid Dari Mana Uangnya Memangnya Mampu Semua Bangun Masjid Dan Kalau Setiap Ada Orang Mati Lalu Bangun Masjid Jadi Apa Negeri Kita Oh Sini Bukan Masjid Haram Gak Mau Bikin Masjid Semua Ngawur Mereka Dan para Ulama Para ulama Kita Ini Memang Merekomendasikan Melegalisir Tradisi Sodakah Kenduri Makan Dan Minum Karena Memang Di dalam Kitab-kitab Fikih Kan Di Sini Banyak Kajian Fikih Misalnya Dalam Kitab Minhajul Qawim Fathul Mu'in Fathul Wahab Tau Syarah Syarah Minhaj Kitab-kitab Lainnya Di dalam Kitab-kitab Fikih Semuanya Mengatakan Sedekah Yang paling utama Nomor satu Adalah Air Ini Paling besar Pahalanya Air Ini Mengapa Ceramah Kalau lama Gak ada Airnya Terganggu Terutama Penceramah Itu Jadi Jangan Dilupakan Ada Airnya Kalau Kamu Pendengar Gak Bapak Gak Minum Itu Kemudian Di bawahnya Air Ini Makanan Makan Di bawahnya Memang Sodokah Paling Afdol Dan kita Di negeri kita Di Indonesia Makanan Ini Tidak Berat Saudara Bukan Bukan Sesuatu Yang Berat Di negeri Kita Karena Memang Banyak Makanan Memang Yang Penting Orang Mereka Bersedekah Makanan Ini Tradisi Kita Sebenarnya Yang Banyak Ya Momen Sedekah Makan Nah Mengapa Sedekah Makan Ini Sedekah Yang Paling Besar Sering Saya Sampaikan Dimana Mana Karena Ketika Sahabat Sa'ad Bin Abadah Ibunya Meninggal Dunia Oleh Rasulullah Disuruh Sadaqah Untuk Ibunya Beliau Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ayyus Sadaqati A'jabu Ilaik Hadis Riwayat Imam Abu Dawud Hai Rasulullah Sedekah Apa Yang Paling Engkau Senang Apa Jawaban Rasulullah Rasulullah Menjawab Alma Air Artinya Apa Sedekah Yang Paling Besar Pahalanya Air Mengapa Air Air Ini Paling Banyak Dibutuhkan Orang Asal Bukan Air Banjir Kalau Air Banjir Ingin Segera Surut Air Ini Paling Banyak Dibutuhkan Orang Kita Ini Dimana Mana Dalam Momen Apapun Pasti Butuh Air Mulai Bangun Bangun Tidur Sampai Tidur Bangun Tengah Malam Cari Air Biasanya Di Air Paling Dibutuhkan Jadi Sedekah Paling Afdal Yang Kedua Di bawah Sedekah Air Ini Sedekah Makan Mengapa Sedekah Makan Karena Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Ditanya Hadith Riwayat Bukhari Muslim Dari Abdullah Bin Amr Bin Al-As Ya Rasulullah Ayyul Islam Khair Hai Rasulullah Amalan Apa Dalam Islam Yang Paling Baik Yang Paling Baik Paling Besar Pahalanya Mengantarkan Masuk Surga Apa Jawaban Rasulullah Rasulullah Menjawab Tutimut Toam Kamu Kasih Makan Orang Nah Kasih Makan Orang Ini Amalan Paling Baik Dalam Islam Cuman Kata Para Ulama Fuqaha Levelnya Kelasnya Di bawah Air Makanya Kalau ada Tetangga Kawan Lewat Depan Rumah Aja singgah Mengapa Kasih Air Ya Air Putih Aja Cuman Nanti Kalau Tamunya Agak Lama Keluarkan Teh Ternyata Masih Lama Lagi Biar Gak Ngantuk Keluarkan Kopi Lama Lagi Biar Gak Capek Keluarkan Bandrek Kasih Telur Biar Tambah Semangat Bertamu Itu Nanti Masih Betah Lagi Kita Senang Keluarkan Makan Ajak Makan Kadang-kadang Orang Itu Belit Mengapa Waktunya Makan Karena Ada Tamunya Gak Makan Juga Itu Nunggu Tamunya Pulang Ada Yang Begitu Mestinya Tamunya Diajak Makan Jangan Korbankan Dirinya Itu Kalau Sakit Lambung Kambuh Itu Saudara Itu Bahayanya Orang Pelit Nah Ini Artinya Apa Islam Itu Tidak Anti Budaya Tidak Anti Tradisi Islam Ini Menerima Budaya Menerima Tradisi Termasuk Pakaian Pakaian Karen Islam Di Nusantara Ini Mudah Berbaur Mengapa Para Ulama Para Sayyid Para Habib Terjun Ke Nusantara Pakaiannya Langsung Berpakaian Melayu Pakaian Jawa Pakaian Ini Berbaur Memang Dengan Masyarakat Itu Bahkan Dulu Orang-orang Arab Itu Yang di Jawa Punya Nama-nama Jawa Nama Arab Punya Nama Jawanya Punya Juga Ya Mungkin Yang di Melayu Punya Juga Nama Melayunya Dulu Ulama-ulama Yang Berda'wah Punya Mengapa Ya karena Islam Tidak Anti Bunaya Tidak Anti Tradisi Ketika Ulama-ulama Kita Mengislamkan Masyarakat Nusantara Tidak Tidak Nusantara Menjadi Arab Karena Situasinya Beda Dengan Arab Orang Nusantara Ini Kerjanya Kesungai Kesawah Ke Kebun Yang Dilewati Lumpur Kalau Pakai Jubah Terus Pakai Gamis Repot Kerja Itu Beda Dengan Di Arab Di Arab Tidak Ada Air Enak Pakai Gamis Karena Budaya Tradisi Dibiarkan Oleh Para Ulama Dulu Ini Dalil Dalil Tradisi Dan Budaya Nusantara Memang Oleh Para Ulama Dibiarkan Karena Islam Memang Tidak Anti Budaya Tidak Anti Tradisi Nah Kadang-kadang Orang-orang Wahab Ini Ngarang Ngarang Apa Kata Mereka Tahlil Kematian Tujuh Hari Haram Mengapa Haram Karena Itu Budaya Hindu Ya Pak Saudara Datang Kebali Cari Orang Hindu Yang Mati Ada Yang Tahlilan Gak Ada Saya Ini Sering Undangan Kebali Orang Hindu Meninggal Gak Ada Baca Tahlil Dibakar Mayitnya Dibuang Ke laut Kok Baca Tahlil Kalau Tahlil Ini Berarti Orang Islam Lendak Bukan Itu Katanya Apa Kendurinya Yang Sedekah Makan Makan Ini Bukan Cuma Orang Hindu Orang Islam Makan Juga Masa Makan Budanya Orang Hindu Memangnya Orang Arab Gak Makan Orang Arab Lebih Banyak Makannya Daripada Kita Ini Mereka Ya Sebenarnya Sedekah Makan Kematian Tujuh Hari Itu Bukan Budaya Hindu Bisa Jadi Yang Hindu Mengambil Dari Arab Dari Islam Karena Islam Ini Kan Budaya Kuat Karena Di Dunia Ini Setelah Ditelusuri Peradaban Dunia Rata-rata Dari Islam Coba Bahasa Inggris Bahasa Inggris Itu Berapa Ribu Kosa Katanya Mengambil Dari Bahasa Arab Dunia Islam Ini Lebih Seribu Tahun Menjadi Negara Kuasa Di Dunia Berpengaruh Terhadap Agama-agama Lain Tradisi Sedekah Tujuh Hari Sedekah Makanan Itu Dari Mana Dari Bekah Imam Ini Kata Imam As-Suyuti Didasarkan Pada Hadith Riwayat Imam Ahmad Dalam Az-Zuhd Imam Abu No'im Dalam Haliatul Awliya Dari Imam Tawus Imam Tawus Berkata Sesungguhnya Orang-orang Yang Meninggal Diuji Di Alam Kubur Selama Tujuh Hari Ujian Dengan Malaikat Mungkarnakir Itu Lamanya Tujuh Hari Karena Ujian Alam Kubur Tujuh Hari Maka Generasi Salaf Sohabat Dan Tabi'in Dulu Menganjurkan Sedekah Makan Selama Tujuh Hari Artinya Apa Tradisi Selamatan Tujuh Hari Itu Tidak Murni Hindu Islam Punya Juga Ya Mungkin Bisa Jadi Yang Hindu Meniru Yang Islam Karena Islam Ini Pernah Menjadi Budaya Besar Selama Hampir 12 Abad Selama 12 Abad Islam Ini Menjadi Negara Berkuasa Kita Ini Kira-kira 100 tahunan Dari Sekarang Kalah Dengan Orang-orang Diluar Islam Ini Orang Wahabi Tidak 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 Teliti Dan Wahabi Ini Banyak Menganggap Tashabuh Menyerupai Agama Lain Dimutlakan Haram Itu Tidak Benar Saudara Mereka Pakai Dalil Apa Dalilnya Siapa Yang Tashabuh Menyerupai Suatu Kaum Maka Berarti Termasuk Golongan Dari Mereka Orang Hindu Bikin Kenduri Tujuh Hari Hindu Kafir Maka Orang Islam Yang Bikin Kenduri Tujuh Hari Menyerupai Orang Kafir Menyerupai Orang Kafir Berarti Haram Gini Kata Mereka Tidak Seperti Itu Menyerupai Budaya Orang Diluar Islam Ini Kata Para Ulama Tashabuh Tashabuh Dengan Orang Diluar Islam Itu Haram Syaratnya Ada Dua Apa Saja Yang Pertama Perbuatan Menyerupai Itu Memang Perbuatan Tercelah Menurut Agama Itu Yang Pertama Kalau Tercelah Tercelah Contoh Tercelah Bagaimana Orang Orang Barat Pakai Tindik Apa Tindik Itu Yang Laki Laki Pakai Anting Anting Kadang Kadang Bibirnya Kadang Hidungnya Dikasih Semua Itu Kan Tercelah Meniru Itu Gak Boleh Itu Karena Tercelah Gak Boleh Ada Yang Pakai Tindik Ada Gak Boleh Itu Tercelah Itu Dan Orang Pakai Tindik Jangan Dibilang Calon Imam Mahdi Gak Benar Itu Masa Seperti Itu Calon Imam Mahdi Gak Ada Disini Gak Ada Dan Gak Ada Begitu Gak Ada Imam Mahdi Bukan Indonesia Lahirnya Di Madinah Lahirnya Pakai Tindik Itu Perbuatan Tercelah Kalau Gak Tercelah Gak 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 Ini Ceramah Pakai Mikrofon Ini Yang Bikin Pertama Orang Arab Apa Orang Yahudi Orang Mana Ini Pakai Mic Orang Yahudi Ata Orang Arab Kadang Di Live Streaming Pakai HP Ini Produksi Arab Apa Produksi Kafir Ini Kafir Kan Tapi Orang Orang Wahabi HP Bagus Bagus Itu Tasabuh Saudara Ya Gak Bapak Karena Ini Bukan Perbuatan Tercelah Gak Masalah Bukan Perbuatan Tercelah Yang Gak Boleh Itu Kalau Tercelah Yang Kedua Menyerupai Budaya Agama Lain Itu Haram Ayyaku Nabi Kostit Tasabuh Menyerupai Itu Memang Tujuannya Menyerupai Mereka Kalau Gak Ada Tujuan Begitu Gak Apa Kita Ini Ceramah Tablet Akbar Pakai Mikrofon Kita Ini Bukan Perbuatan Tercelah Karena Kita Ngaji Lagi Pula Kita Pakai Ini Gak Ada Tujuan Kenapa Pakai Mik Ikut Orang Yahudi Gak Ada Begitu Kita Pakai Mik Ya Karena Biar Enak Aja Biar Enak Jadi Suara Ngajar Ini Biasa Biasa Tapi Sampai Kemana Mana Ini Masalah Tasabuh Karena Tasabuh Ini Sedikit Sedikit Syirik Sedikit Sedikit Haram Sampai Sampai Kalau Orang Orang Mengadakan Merayakan Ulang Tahun Anaknya Lahir Tanggal Sekian Diadakan Ulang Tahun Ulang Tahun Ini Asalnya Dari Barat Katanya Dari Barat Barat Kafir Maka Merayakan Hari Ulang Tahun Haram Gak Mutlak Haram Karena Ulang Tahun Ini Tujuannya Apa Kalau Mensyukuri Kelahiran Kita Malah Sunnah Dianjurkan Yang Penting Cara Ulang Tahun Jangan Meniru Barat Gimana Barat Ulang Tahun Laki Perempuan Ikhtilat Kumpul Lalu Menyalakan Lilin Setelah Itu Gitar Gitaran Nyanyi Panjang Umurnya Lalu Tiup Itu Gak Boleh Itu Karena Ikhtilat Laki Perempuan Enggak Usah Tiup Lilin Itu Kalau Listrik Padam Nyalakan Lilin Lalu Listriknya Nyala Laki Tiup Itu Namanya Kalau Tiup Lilin Jangan Perlu Seperti Masalah Ini Karena Ada Sebagian Saudara Kita Ini Memang Petak Sekali Masalah Tahab Sekarang Ini Budaya Kita Rata-rata Sudah Budaya Barat Karena Pakai Celana 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 Begini Ini Karena Asalnya Dari Barat Tapi Kita Sudah Pakai Ini Sudah Menjadi Budaya Global Ya Gak Apa-apa Kalau Begitu Yang Penting Niatnya Kok Pakai Celana Ingin Seperti Orang Yahudi Gak Boleh Kalau Begitu Ya Pokoknya Pakai Celana Aja Sudah Nah Ini Saya Kira Yang Perlu Saya Sampaikan Tentang Pokok-pokok Dasar-dasar Budaya Dan Tradisi Masyarakat Di Nusantara Dan Para Ulama Kita Dulu Di Dalam Berdakwah Memang Pendekatannya Budaya Dan Tradisi Sebagian Budaya Tradisi Itu Asalnya Dari Sebelum Islam Tapi Oleh Para Ulama Kita Dilanjutkan Dan Ada Sebagian Budaya Yang Dilarang Oleh Para Ulama Kita Karena Melanggar Agama Memang Berpotensi Menimbulkan Kesyirikan Dilarang Oleh Para Ulama Seperti Budaya Petik Laut Larung Laut Itu Dilarang Karena Potensinya Arahnya Pada Kesyirikan Kalau Budaya Budaya Yang Tidak Mengandung Kemungkaran Tugat Apa Terus Kita Jalankan Ini Budaya Nusantara Ini Yang Perlu Kita Sampaikan Tentang Pokok-pokok Masalah Adat Istiadat Budaya Dan Sebagainya Jadi Budaya Tetap Kita Ikuti Selama Tidak Diharamkan Di dalam Ajaran Agama Ini Yang Perlu Saya Sampaikan Selanjutnya Kita Lanjutkan Dengan sesi Tanya-jawab Pertanyaan Bisa Tertulis Atau Via WA Melalui Panitia Atau Secara Langsung Waktu Saya Sampaikan Kepada Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kita ucapkan Kepada Guru Mulia Kita Selanjutnya Akan dipandu Oleh Ustaz Al-Nafdinar Ada pertanyaan Masuk Di kampar Itu Ada budaya Hari Rayo Onam Hari Rayo Zora Jadi Kalau sudah Idil Fitri Orang puasa Enam hari Sudah itu Mereka Makan-makan Ziarah Kubur Dan Makan-makan Itu dibuat Dengan acara Besar Kemudian Mereka Menyebut Hari Raya Enam Atau Hari Raya Ziarah Dan Kalau Dilihat Dari akar Sejarahnya Orang Kampar Itu Pengen Setelah Idil Fitri Mereka Melaksanakan Puasa Sunnah Enam hari Sehingga Setelah Melaksanakan Puasa Ramadan Ditambah Puasa Sunnah Enam hari Mereka Mensyukuri Ketan-tan Ini Dengan Makan Bersama Lalu Datang Sebagian Orang Bahwa Tidak Boleh Menambah Hari Raya Keceli Idul Fitri Dan Idul Adha Bagaimana Menyelesaikan Dua Pola Berpikir Ini Ini Yang disebutkan Tadi Kalau Di Jawa Namanya Hari Raya Ketupat Kupatan Kata Orang Jawa Ketupat Jadi Mulai Tanggal Dua Biasanya Puasa Puasa Hari Jumat Kadang Bukan Hari Jumat Ziarah Kubur Kadang Hari Raya Dan Itu Gak Apa-apa Itu Karena Ziarah Kubur Memang Dianjurkan Tradisi Ziarah Kubur Di Hari Raya Dianjurkan Orang Wahabi Biasanya Pakai Dalil Akal-akalan Apa Akal-akalan Mereka Ziarah Kubur Hari Raya Pada Hari Raya Hukumnya Haram Mengapa Hari Raya Itu Untuk Bersuka Cita Bersenang-senang Kalau Ziarah Kubur Itu Kan Untuk Bersedih-sedih Padahal Kita Kekuburan Gak Pernah Sedih Kan Gak Ada Hari Raya Seseorang Ziarah Kubur Lalu Nangis Di Kuburan Gak Ada Wahabi Ini Ngarang Gak Ada Yang Sedih Bahkan Sholat Idul Fitri Surat Yang Dibaca Itu Kan Surat Tentang Kiamat Kan Tentang Situasi Hari Kiamat Yang Dianjurkan Dibaca Surat Idul Fitri Artinya Suruh Susah Memang Waktu Sholat Tapi Mereka Gak Boleh Susah Bang Wahabi Ini Suka Ngarang Nah Masalah Hari Raya Ketupat Atau Yang Disini Hari Raya Kupatan Kalau Di Jawa Kalau Di Kampar Atau Di Daerah Lain Apa Namanya Itu Gak Apa Seperti Itu Karena Itu Mensyukuri Memang Mensyukuri Mensyukuri Kenikmatan Yang Diberikan Oleh Allah Pada Kita Karena Menyempurnakan Puasa Enam Hari Itu Gak Apa Itu Cuma Makan Makan Dan Itu Bagian Dari Budaya Islam Dan Bukan Hari Raya Seperti Idul Fitri Yang Gak Boleh Puasa Itu Bukan Itu Jadi Beda Artinya Seandainya Hari Raya Kupatan Itu Orang Puasa Kan Gak Apa Gak Ada Yang Melarang Jadi Gak Apa Ini Wahabi Ini Anti Budaya Memang Tapi Wahabi Yang Dulu Sekarang Ini Banyak Berubah Kawan Kawan Wahabi Di Jakarta Kalau Jumpa Saya Sering Bilang Gus Saya Sering Ikut Maulid Kok Ikut Diundang Ceramah Maulid Katanya Tapi Kamu Tetap Wahabi Walaupun Ceramah Maulid Mengapa Kamu Mau Diundang Aja Tapi Gak Mau Bikin Mengapa Mau Diundang Karena Kalau Diundang Kan Dapat Berkat Pulangnya Jadi Gak Bid'ah Kalau Bikin Itu Rugi Tekor Makanya Bid'ah Mereka Ini Gak Mau Rugi Ada Lagi Pertanyaan Katanya Rendang Itu Gak Papa Rendang Babi Sebab Rendang Kan Gak Ada Agama Jadi Rendang Ini Kan Produknya Produk Budaya Artinya Makanan Yang Merupakan Hasil Dari Kebudayaan Orang Minang Sehingga Ya Gak 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 Agamanya Rendang Gak 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 Masalah Rendang Ini Kan Isu-isu Di Medianya Seperti Sate Misalnya Sate Biasanya Sate Kambing Sate Ayam Kadang Sate Daging Dan Itu Biasanya Ada Sate Minang Ada Sate Madura Sate Padang Sate Padang Sate Madura Dan Itu Halal Rata Rata Halal Ya Kalau Orang Di Luar Islam Bikin Sate Babi Sate Apa Itu Urusan Mereka Sebenarnya Tapi Orang Islam Ya Gak Boleh Begitu Gak Boleh Dan Mestinya Jangan Niru-niru Nama Bikin Nama Sendiri Karena Rendang Itu Milik Islam Memang Kalau Rendang Ini Kan Dihalal Biasanya Yang Jelas Ya Isu-isu Ini Sepertinya Memang Hanya Untuk Sensasi Aja Sensasi Aja Di Media Yang Mungkin Nanti Rendang Babinya Gak Ada Yang Beli Ya Mudah-mudahan Gak Lakui Rendang Babinya Kita Doakan Sekerah Bangkrut Ya Mari Kita Baca Fatiha Bersama Mudah-mudahan Yang bikin-bikin Bangkrut Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman 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 Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum 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 Bisa Bisa Mereka Menjelaskannya Itu Jadi Mutar Balik Jadi Misal Mereka Ngutip Pendapatnya Imam Nawawi Yang Jelas-jelas Adalah Mazhabnya Mazhab Syafi'i Beliau Juga Bertas Sob Misalnya Imam Nawawi Kan terkenal Betul Dengan kitabnya Banyak Sekali Dan Memang Kita Tahu Bahwa Beliau Pakar Tas Sob Gitu Tapi Kok Bisa Setiap Mereka Misal Sumber Agama Ini Lagi Ustadznya Misalnya Menjelaskan Dalam Sunan Tirmiji Gitu Tapi Penjelasannya Itu Bisa kok Jadi Mengarah Kesalapi Gitu Pokoknya Error Kalau kita Mandangnya Sehingga Kalau kita Mungkin Pernah Mondok Agak Sedikit Ilfil Nengok Ustadznya Karena Menurut Kita Apa Yang Dia Jelaskan Itu Gak Relepan Dengan Penjelasan Ulama Terdahulu Apalagi Misalnya Kalau Kita Tilik Ke Belakang Ulama Ulama Imam Jalaluddin Asyuti Padahal Kan Yang Ulama Wahabi Ini Tahun Berapalah Paling Seribu Keatas Kalaupun Itu Di Perpanjang Kok Bisa Langsung Lebih Hebat Ketimbang Misalnya Ulama Ulama Terdahulu Memang Ada Anggapan Yang Mengatakan Mereka Gak Pernah Belajar Usul Fikih Tapi Kadang Kadang Mereka Juga Mengatakan Ali Dalam Usul Fikih Gitu Atau Itu Pengakuan Memang Kalau Dalam Pandangan Saya Kalau Misalnya Ngambil Sohai Bukhari Penjelasan Sohai Bukhari Pasti Pasti Mengambil Pendapat Ulama Yang Jelas Menjelaskan Itu Kok Bisa Melenceng Jauh Betul Sehingga Kebanyakan Masyarakat Jadi Bingung Melihatnya Dan Ketika Kita Dijumpai Oleh Masyarakat Itu Masyarakat Ngomong Hadisnya Juga Sama Tapi Penjelasan Mereka Kok Gak Sesuai Gitu Itulah Mohon Penjelasannya Terima kasih Orang Wahabi Ini Memang Ketika Tampil Di Tengah Tengah Masyarakat Seakan Akan Mereka Ahli Hadis Karena Apapun Yang Gak Sesuai Katanya Gak Sesuai Dengan Hadis Padahal Kalau Kita Teliti Sebenarnya Enggak Mereka Tidak Ahli Hadis Dan Ini Juga Pengakuan Ulama Ulama Wahabi Di Saudi Arabia Sampai Sampai Ada Ulama Wahabi Di Saudi Ini Menganjurkan Murid-muridnya Agar Tidak Menghafalkan Bukhari Muslim Bahaya Katanya Ya Maksudnya Bahaya Pada Ajaran Wahabi Bahaya Menghafalkan Bukhari Muslim Nah Yang terjadi Yang terjadi Di lapangan Wahabi Ini Hanya Mengambil Sebagian Hadis Dan Biasanya Yang sesuai Dengan Kepentingan Mereka Lalu Tidak Dikompromikan Dengan Hadis-hadis Lain Yang ada Seandainya Hadis-hadis Ini Dipahami Secara Keseluruhan Dan Mengikuti Pemahaman Para Ulama Tidak Seperti Yang Mereka Sampaikan Dan Ini Banyak Banyak Kasus Yang Kedua Mereka Memahami Hadis Ya Dipahami Sendiri Ini Man Tidak Mengikuti Pemahaman Para Ulama Padahal Mereka Dalam Segi Ilmu Tata Bahasa Arab Itu Lemah Pemahamannya Tidak Mengikuti Ilmu Nahus Harraf Ini Banyak Terjadi Karenanya Memang Para Asatid Alhamdulillah Ustadz-ustad kita Ini Banyak Menjalankan Dalam Menjelaskan Ajaran-ajaran Ahlus Sunnah Waljamah Itu Perlu Disertakan Dengan Dalil-dalil Al-Quran Dan Hadis Mengapa Agar Masyarakat Kita Yakin Bahwa Apa Yang Selama Ini Kita Jalankan Itu Sesuai Dengan Al-Quran Dan Hadis Mereka Ini Walaupun Menyampaikan Hadis Biasanya Dalil-dalil Umum Bukan Dalil Khusus Lalu Dipukul Rata Pakai Dalil Itu Dan Yang Paling Banyak Bukan Hadis Bukhari Paling Banyak Hadis Muslim Apa Hadis Muslim Yang Mereka Sampaikan Hadis Muslim Yang Sering Mereka Keluarkan Itu Hadis Kullubit Atin Balalah Biasanya Itu Saya ini Pernah dialog Dengan mereka Kira-kira 2011 Di Balikpapan Bicara Bicara Tentang Bid'an Saya Menjelaskan Dalilnya Bid'an Hadisnya Banyak Sekali Kalau Ada Orang Wahabi Saya Tanya Ternyata Ini Dalilnya Cuma Satu Kullubit Antin Dolalah Saya Tanya Dia Kamu Ikut Rasat Apa Kami Ahli Hadis Khusus Kok Ahli Hadis Hadisnya Cuma Satu Mestinya Banyak Kamu Bukan Ahli Hadis Kalau Gitu Ahli Yang Bagus Ahli Hadis Mereka Bilangnya Ahli Hadis Padahal Ahli Hadis Sebenarnya Dan Ini Memahami Kullubit Atin Dolalah Tidak Seperti Pemahaman Para Ulama Ini Masalahnya Mereka Kalau Kita Hadisnya Sama Cuma Kita Pemahamannya Mengikuti Para Ulama Ahli Hadis Dulu Dan Dikompromikan Dengan Hadis Hadis Yang Lain Kalau Mereka Ya Ambil Satu Hadis Aja Kalau Para Ulama Kita Dikompromikan Dengan Ayat Ayat Al-Quran Dan Hadis Hadis Lain Itu Dalam Hal Apa Saja Dan Secara Fikih Malhab Fikih Yang Paling Kuat Dari Segi Dalil Terutama Dalil Dalil Hadis Itu Madhabnya Imam Syafi'i Kita Ini Kan Pengikut Madhab Imam Syafi'i Bahkan Pada Abad Pertengahan Kalau Disebut Ahlul Hadis Itu Maksudnya Para Ulama Syafi'i Yahdudu Mengapa Para Ulama Syafi'i Karena Mayoritas Ahli Hadis Madhabnya Syafi'i Jadi Madhab Syafi'i Ini Madhabnya Mayoritas Ahli Hadis Dari Dulu Kira-kira 80% Ahli Hadis Ini Madhabnya Syafi'i Jadi Yang Paling Kuat Memang Madhab Syafi'i Memang Karena Rata-rata Para Penulis Syarah Kitab-kitab Hadis Itu Memang Ulama Asyairah Bahkan Semuanya Ada Ulama Wahabi Di Madinah Syekh Amtullah Bin Muhammad Al-Gunaiman Mengatakan Jami' Ushurrah Al-Bukhari Asyairah Semua Ulama Ulama Yang Menulis Syarah Bukhari Itu Asyairi Semua Artinya Apa Mereka Mengakui Kalau Ulama Mereka Gak Punya Peran Menulis Syarah Bukhari Gak Punya Yang Melayani Kitab-kitab Hadis Ini Ulama Gita Mereka Hanya Mengambil Sebagian Kecil Hadis Jadi Hanya Sebagian Saja Ini Bukan Berarti Mashab Diluar Syafi'i Tidak Punya Dasar Hadis Punya Juga Cuman Pengakuan Para Ulama Diluar Syafi'i Memang Yang Paling Kuat Mashab Syafi'i Dari Segi Daril Hadis Ada Kitab Yang Namanya Al-Insaf Fibayani Asbab Ikhtilaf Karangan Ulama India Syah Waliyullah Ahmad Bin Abdurrahim Ad-Dahlawi Jadi Memang Kata Beliau Madhab Yang Paling Bagus Itu Madhab Syafi'i Mengapa Madhab Ini Paling Akurat Dan Dalil Hadis Paling Kuat Bahkan Kitab Kitab Hadis Itu Disusun Hanya Untuk Melayani Fikih Syafi'i Ini Kata Beliau Memang Paling Kuat Kalau Ada Orang Wahabi Pake Dalil Itu Biasanya Sebagian Hadis Dan Tidak Dikompromikan Kemudian Tidak Mengikuti Pemahaman Para Ulama Ahli Hadis Biasanya Begitu Kalau Itu Khusus Masalah Wahabi Ini Hampir Semua Persoalan Itu Yang Menjadi Khilafiyah Antara Kita Dengan Wahabi Seperti Itu Padahal Yang Paling Banyak Dasarnya Ya Kita Ini Dasarnya Hadis Hadis Itu Ramai Amaliyah Tradisi Di Nusantara Ini Apalagi Tradisi Zikir Zikir Bersama Maulid Itu Dalil Hadis Banyak Sekali Itu Yang Menentang Itu Hadis Cuma Satu Itu Hadis Kullu Bit Atin Dolalah Itu Haja Dalil Cuma Ini Hadis Ini Dijadikan Dalil Umum Kalau Kamu Datang Ketempat Servis Mobil Ya Atau Motor Itu Ada Kunci Namanya Kunci Inggris Saudara Tau Kunci Inggris Kalau Bautnya Besar Dibesarkan Ya Hadis Kullu Bit Atin Itu Dianggap Kunci Inggris Sama Mereka Dicocok Cocok Nanti Ada Orang Bikin Maulid Haram Ini Mengapa Dulu Rasulullah Gak Pernah Bikin Ajaran Maulid Kalau Memang Pernah Coba Ustaz Siapa Yang Diundang Kerama Gak Ada Riwayat Berarti Bid'ah Dan Bid'ah Itu Sesat Dalilnya Kullu Bid'atin Dolala Padahal Ini Gak Membicarakan Maulid Kullu Bid'atin Dolala Ini Bid'ah Yang Dimaksud Bid'ah Ini Bid'ah Yang Bagaimana Kan Perlu Penjelasan Para Yang Dimaksud Bid'ah Dolala Ini Bid'ah Yang Saji'ah Itu Yang Tersusah Kalau Bid'ah Yang Hasanah Gak Dolala Karenanya Kalau Kita Perhatikan Di Kitab-kitab Wahabi Kaedahnya Tidak Jelas Gak Ada Kaedah Yang Bakun Artinya Apa Kaedah Itu Kalau Sesuai Dengan Kepentingan Mereka Dipakai Kalau Gak Sesuai Gak Dipakai Misalnya Ada Ulama Wahabi Yang Namanya Syekh Uthaymin Di Saudi Sudah Wafat Sekitar Tahun 99 Atau 2000 Saya Punya Kitabnya Di Rumah Ketika Membahas Hadis Semua Bid'ah Adalah Sesat Apa Kata Beliau Ini Redaksi Umum Yang Dipagari Sur 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 Tukan Istilah Dalam Ilumantek Wahabi Ini Mengharamkan Ilumantek Tapi Dibakai Istilahnya Aneh Mereka Ini Mengharamkan Tapi Dibakai Ini Redaksi Umum Dan Dipagari Dengan Perangkat Yang Paling Kuat Yang Menunjukkan Keumuman Yaitu Kuluh Karnanya Bid'ah Jangan Dibagi Bagi Alasannya Karena Ada Kuluh Di Bagian Lain Kitab Yang Sama Ketika Berdialektika Dengan Orang-orang Muktazilah Muktazilah Mengatakan Al-Quran Makhlub Muktazilah Pakai Dalil Umum Juga Di Dalam Al-Quran Apa Dalilnya Muktazilah Allahu Khaliq Kulli Syai' Allah Pencipta Segala Sesuatu Wal-Quran Syai' Dan Quran Itu Sesuatu Berarti Diciptakan Oleh Allah Apa Kata Syauh Thaymin Oh Gak Bisa Ini Ini Walaupun Ada Kuluhnya Kulu Ini Masih Bisa Dibatasi Ini Gak Bisa Walaupun Semua Bisa Dibatasi Mengapa Karena Di Dalam Al-Quran Ya Ada Ayat Tentang Ratu Bilkis Ratu Bilkis Itu Di Dalam Al-Quran Disebutkan Ratu Bilkis Ini Oleh Allah Dikaruniakan Segala Sesuatu Kata Syauh Thaymin Padahal Gak Semuanya Milik Dia Contohnya Kerajaan Nabi Sulaiman Gak Dimiliki Sama Dia Jadi Kulu Itu Gak Berarti Bermakna Keseluruhan Ini Syauh Thaymin Artinya Apa Kaedah Itu Tidak Baku Termasuk Ahli hadis Mereka Syekh Al-Albani Wahab Ini Punya Ahli hadis Namanya Al-Albani Mengapa Al-Albani Karena Wahab Gak Punya Ahli hadis Yang Kompeten Yang Mumpuni Gak Punya Dan Syekh Al-Albani Ini Banyak Apa Tidak Menjalankan Kaedah Secara Baku Kadang Seorang Rawi Hadisnya Dinilai Hassan Atau Suhaeh Rawinya Ini Suatu Saat Ada Hadis Tentang Tawassul Wahab Kan Tawassul Riwayatnya Melalui Rawi Ini Didaifkan Mengapa Karena Ada Rawi Namanya Ini Padahal Di kitab Lain Ketika Hadisnya Agak Menyangkut Tawassul Dibilang Hassan Atau Suhaeh Ini Banyak Terjadi Karenanya Hati-hati Kalau Ada Buku Lalu Ada Catatan Kaki Hadis Ini Disuhaehkan Oleh Albani Itu Berarti Buku Wahab Albani Ini Orangnya Kalau Kata Orang Sekarang Mincela Minciri Ngerti Mincela Minciri Saudara Gak Jelas Kaedahnya Gak Jelas Wahabi Juga Begitu Dan Saya Kira Perlu Ya Kawan-kawan Di Pekan Baru Ini Menghimpun Hadis-hadis Yang Disalah Fahami Oleh Wahabi Dan Diluruskan Kawan-kawan Lahdi Sol Mustafa Tawdi Terutama Yang Muda-muda Ini Hadis-hadis Yang Gakal Faham Hadis-hadis Dimana Orang Wahabi Gakal Faham Itu Perlu Itu Karena Hadisnya Ada Cuma Mereka Gakal Faham Saya Kira Itu Ya Ada Lagi Terakhir Terima Tidak tradisi bermaaf-maafan menjelang bulan kuasa itu bagus itu minta maaf kok perlu dari khusus itu bagus kapan saja itu apakah bulan puasa, bulan maulid bulan haji, bulan apapun bagus itu dan kita memang dianjurkan dianjurkan memang bahkan wajib kalau kita punya salah pada orang Allah bisa menerima taubat kita asalkan orang yang bersangkutan memaafkan ya kalau gak memaafkan ya gak bisa makanya minta maaf minta maaf akul adami selesai dan itu tradisi yang bagus jadi bukan bukan bid'ah kalau bilang maaf-maafan gak ada terus kok ada maaf-maafan gak ada ya adalah kita ini kalau punya salah ya memang minta maaf pada yang bersangkutan dan kita bulan puasa kan ingin banyak berdoa munajat memohon ampunan kepada Allah biar hakul adami selesai kita minta maaf dulu bulan puasa tinggal hakullahnya aja jadi itu berarti termasuk bagus dan gak masalah ada lagi terima kasih terima kasih terima kasih kalau itu kan hanya tradisi seperti itu gak apa-apa seperti itu yang penting tidak mengandung kepercayaan macam-macam gak apa-apa itu kan budaya yang penting tidak ada medorotnya itu gak apa-apa cuma sekarang gak ada ya berkurang padahal itu ya budaya masyarakat dimana itu di kampar di bukit tinggi apa oh iya daerah dingin itu sampai bukit tinggi langsung demam kedinginan iya itu tadi siapa itu angkat tangan terakhir ya salam salam apa coba agak keras suaranya karena gak jampek kesini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana caranya memaknai dalil wa'atiullah wa'ati rasul wa'ul amri minggum sedangkan banyak teman-teman kita ketika dia bermakmum di belakang imam yang bermasyaf-syafi'i dia gak angkat tangannya kita kunut tapi ketika kita tanya kenapa gak membela ulama-ulama yang disalimi oleh pemerintah-pemerintah dia malah mengatakan kita tak kepada ulama-mari bagaimana caranya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun pakai mic yang pertama atiullah wa'atiur rasul wa'ulil amri minggum taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan ulil amri ulil amri ini maksudnya siapa sebagian ulama-salaf menafsirkan ulil amri ini para ulama artinya apa dalam urusan agama kita harus mengikuti pemahaman dan hatwa para ulama gak boleh dipahami sendiri itu dalam urusan agama harus ikut ulama yang kedua yang dimaksud ulil amri ini pemerintah dalam urusan negara selama kebijakan pemerintah itu untuk kemeslahatan itu wajib diikuti kalau tidak mengandung kemeslahatan kalau kebijakan pemerintah itu maksiat gak boleh diikuti kalau bukan maksiat dan mengandung kemeslahatan wajib diikuti itu pemerintah misalnya seperti rambu-rambu lalu lintas lampu mirah lampu hijau itu wajib ikuti itu kalau melanggar kalau jumpa polisi ya ditilang ditilang biasanya disini enggak ya kalaupun gak jumpa polisi secara syar'i itu berdosa hukumnya mengapa karena itu ada kemeslahatan kalau dibiarkan bisa bahaya itu yang dimaksud ulil amri penafsirannya seperti itu jadi kalau taat kepada umarok itu dilihat kalau bukan maksiat ada kemeslahatan wajib ikut kalau kemaksiatan enggak boleh ikut tapi kalau kepada para ulama kita wajib mengikuti fatwa-fatwa mereka dan iksihat mereka dalam urusan agama itu maksudnya begitu apa itu yang ditanyakan imamnya kunut jamaahnya gak kunut itu itu namanya makmum bodoh namanya imamnya kunut dia gak kunut mestinya kunut kata syekh ibnu taimiyah ya syekh ibnu taimiyah dalam kitab majimu'ul fatwa kalau kamu menjadi imam kamu ikut madhab yang gak kunut tapi jamahnya kunut kamu kunut itu imam atau kamu ikut yang kunut tapi kamu jadi imam di daerah yang gak kunut jangan baca kunut karena gaduh nanti kalau imamnya masyarakat semuanya kunut dia gak kunut sendirian ngapain disitu sholat sendirilah kalau gitu karena mengapa karena sholat kalau imamnya itu beda madhab dianggap bid'ah itu gak dianjurkan berjamaah kayak kita bermakmum pada wahabi itu hukumnya makruh lalu yang baik bagaimana sebagian ulama syafiyyah mengatakan sebaiknya bermakmumlah walaupun makruh ada yang mengatakan lebih baik sholat sendiri ada yang begitu ini berjamaah tapi menimbulkan fitnah mengapa jamaah kanan kirinya dongkol pada dia karena jamaahnya setengah-setengah itu namanya berjamaah rajin berjamaah tapi bodoh masalahnya itu ya sering lah kita seperti itu ya dimana-mana sering sering karenanya perlu ya kawan-kawan ini menyebarkan dalil kunut bahwa dalil yang paling kuat itu dalil kunut mengapa karena hadisnya banyak hadis tentang kunut ini riwayatnya banyak sekali yang gak kunut ini riwayatnya cuma satu gak sama-sama hadis dari sohabat sohabat yang kunut lebih banyak daripada yang gak kunut karenanya kita ya kunut kalau sulat subuh itu dan saudara-saudara kita yang gak kunut ajak kunut karena dalil kunut ini Bukhari Muslim kalau yang gak kunut ini Abu Dawud Tirmidhi Nasayib Numajah jadi lebih kuat dan lebih banyak riwayatnya di dalam adis Bukhari lebih banyak kunut masalah kunut kalau ditanya itu ada lagi terakhir ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ajak istri anak-anaknya tetangganya ajak semua insyaallah nanti kenal wahabi kalau cuma diam-diam ya repot begitu jangan diam-diam harus aktif sekarang artinya harus belajar dan pesan ulama-ulama kita zaman akhir seperti sekarang ini sering berkumpul dengan orang-orang soleh berdalam ilmu agama dan hati-hati karena di akhir zaman ini orang yang mengajak ke neraka jahannam itu banyak dan pakai bahasa Arab walaupun mengajak neraka jahannam dan aliran sesat di akhir zaman itu kadang-kadang tampilannya memukau mengapa? hafal Quran bacaannya bagus itu aliran sesat akhir zaman karena orang yang bacaan Quran yang bagus jarang malah yang bagus malah aliran sesat dalam hadith riwayat Imam Ibn Hibban dari Hudaifah bin Aliaman radiyallahu anh Rasulullah s.a.w. bersabda innama atahawwafu alaikum rajulun qura'al qura'an sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian Rasulullah khawatir siapa laki-laki yang baca Quran artinya bukan cuma sekedar baca kita semua akan baca Quran artinya bacaan Quran itu bagus hatta dia menjadi penolong islam kau penolong islam mungkin bisa menjadi imam seolah ngajar tersinul qura'an ngajar orang-orang ke masjid bagus pada islam dan orang-orang tersebut berubah kemudian pada apa yang dikehendaki jadi jadi Al-Quran dia rubah maksudnya pada apa yang dikehendaki oleh Allah dia melepaskan diri dari Al-Quran dan Al-Quran dia lempar ke belakang lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang kalau dulu pakai pedang sekarang pakai pistul dia tuduh tetangganya dengan syirik siapa ISIS 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 ini bacaan Qur'annya bagus hafal Quran ngajak orang kembali pada agama lalu umat islam dibantai sama dia yang bantai orang ahlus sunnah di syiria di iraq libya ISIS dan menuduh tetangganya yang diserang itu dengan syirik para sohabat bertanya Ya Rasulullah ayyuhumma awla bishirki ar-rami amil marmi hayo Rasulullah siapa dari keduanya yang paling berhak menyandang kesyirikan yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik Rasulullah menjawab balir rami justru yang menuduh syirik yang paling berhak syirik nah ini artinya apa kesimpulan dari hadith ini Rasulullah khawatir pada orang yang Qur'annya bagus ini bukan berarti kalau Qur'annya bagus jelek enggak kita harus bagus Qur'annya karenanya orang Ahlus Sunnah harus bagus Qur'annya mengapa khawatir yang bagus ini malah wahabi semua di pekan baru jangan kalah Rasulullah mengkhawatirkan orang Qur'annya sudah bagus menjadi penolong Islam indah karena Al-Quran justru merubah ajaran Al-Quran ajaran Al-Quran dia buang ke belakang merubah 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 saudara orang Wahabi Qur'annya bagus tapi Al-Quran dirubah kok dirubah orang tawasul istighasah disyirikan dalilnya apa kata Wahabi dalilnya apa mengapa tawasul syirik orang-orang musyrik bilang kami kami tidak menyembah berhala berhala itu kecuali agar berhala berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat dekatnya nah orang yang bertawasul dengan nabi dan wali itu kan tujuannya agar dekat kepada Allah ini namanya merubah Al-Quran mengapa merubah orang musyrik itu memang menyembah berhala sedangkan orang bertawasul dengan nabi dan wali itu tidak menyembah nabi dan wali tapi bertawasul tawasul bukan menyembah karena tawasul anjuran Al-Quran perintah Al-Quran wabtahu ilaihil wasilah carilah wasilah itu kan tawasul itu ajaran Al-Quran dirubah sama Wahabi mereka Qurannya bagus artinya artinya apa hati-hati di akhir zaman jangan karena dia Qurannya bagus lalu kita ikut semua pada ucapannya karena di akhir zaman ini termasuk kadang-kadang aliran sesat itu Qurannya indah dan bagus militan pada Islam cuma ajaran Al-Quran dia rubah di tahrif tidak diartikan dengan pengertian yang benar yang perlu kita hati-hati namanya kita bentengi anak-anak kita saudara-saudara kita selamatkan dari wahabi dan bahaya dan jangan enteng ya patis pada ini karena orang ini kalau ikut kalau punya anak disekolahkan ke lembaga wahabi berarti calon anak durhaka pada orang tua saya sering saya menyampaikan dimana-mana kalau anaknya sekolah di lembaga wahabi calon anak durhaka pada orang tua mengapa durhaka ini banyak kejadian di Sulawesi ada orang anaknya masuk SD wahabi dapat enam bulan anaknya bilang sama bapaknya ayah ayah ini sesat kenapa ayah ikut tahlil sesat dapat dua minggu bilang lagi sama ayahnya ayahnya kok sesat sih kenapa ayah ikut maulid nabi sesat itu ya kalau ada orang berani menyesatkan bapaknya itu anak berbakti atau durhaka durhaka begitu ayahnya meninggal ada orang wahabi di Surabaya sama di Sulawesi ayahnya meninggal diantar ke pemakaman anaknya ikut begitu ustad yang ada disitu mau baca talkin anaknya marah-marah gak usah dibacakan talkin sesat hanya keluarga dan masyarakat yang lain sepakat baca talkin karena sepakat baca talkin anaknya dan dua orang temannya pergi meninggalkan proses pemakaman itu sambil tertawa terbahak-bahak kesopan saudara gak ada ini tahun kemarin sebelum puasa sangisi di bintaro di masjid saya bilang jangan masukkan anak di lembaga wahabi nanti anaknya durhaka selesai ceramah sopir yang ngantar saya cerita betul kenapa itu bapak anu itu dulu membanggakan anaknya karena begitu masuk ke lembaga itu rajin ke masjid hafal sekian surat sekarang ini sering nangis orang tuanya mengapa ditinggalkan sama anaknya gak berbakti sama kedua orang tuanya ini ketika di dunia setelah meninggal durhaka lagi orang wahabi itu gimana durhakanya kalau orang ahlus sunnah bikin tahlilan mendoakan orang tuanya kalau wahabi gak ada tahlilan dari waktu ke waktu kalau ahlus sunnah ziaroh ke makam orang tuanya karena anak berbakti tapi kalau wahabi selalu durhaka gak ada ziaroh ke makam orang tuanya ini bahayanya wahabi jadi hati-hati ya dengan wahabi dan hati-hatilah karena di akhir zaman ini kadang-kadang aliran sesat itu qurannya bagus jangan dikira kalau qurannya bagus itu pasti soleh pasti baik kadang-kadang aliran sesat itu ya ada memang aliran sesat yang aneh-aneh pakai tindik pakai apa itu ya ada memang ada juga ya macam-macam lah sama-sama ada hati-hati saya kira itu ya yang perlu terima kasih